Gubernur DKI Jakarta, Nisbas Wedan, membuka loka karya bertema pertukaran informasi yang berkelanjutan tentang peluang pendidikan dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam dan atau dengan masyarakat sipil di Jakarta dan Berlin. Loka karya yang diadakan di Balai Kota DKI Jakarta selasa 3 September 2019 ini sebagai tindak lanjut dari 25 tahun hubungan Sister City antara Jakarta dan Berlin. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta penyandang disabilitas. Benar-benar nantinya berorientasi pada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melubah. Sementara itu salah seorang peserta yang juga mantan atlet catur ASEAN Paragen, Herli, mengakui adanya perubahan besar yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbarui fasilitas umum agar ramah terhadap penyandang disabilitas seperti trotowar. Mulai ada perbaikan, trotowar kan lagi pada mulai disurvei sama Pak Aris, sama teman-teman kita yang memang sudah di lapangan jadi diajaklah gubernur ke tempat-tempat yang tidak bisa dilalui. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Adi Alfian memberitakan. Terima kasih.